selamat malam kawan-kawan pecinta seram di channel kawan horor malam ini gang carman akan membawakan sebuah kisah yang berjudul asli 8 tahun tersesat di kerajaan jin belantara kalimantan selatan dapat dibayangkan 8 tahun tersesat dan terjebak di alam jin bagaimanakah susahnya di sana lalu bagaimana kisahnya langsung saja kita dengarkan sama-sama tapi ingat jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita pedalaman Kalimantan sangat angker di antara pulau-pulau lain di Indonesia keangkerannya sudah menjadi rahasia umum khususnya di kalangan pekerja proyek jalur lintas Kalimantan Kalimantan Selatan maupun para transmigran wingit dan keangkeran belantara Kalimantan Selatan tidak dapat bisa dijumpai di hutan manapun di pulau Jawa masyarakat di daerah Sungai Nyamuk Desa Lampahan Kabupaten Kota Baru provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak aneh dan berpapasan maupun dihampiri jin berwujud aneh baik pada malam hari maupun pada siang hari bolong di antar lebatnya pohon-pohon berpostur raksasa diakini menjadi pusat kerajaan jin wilayah karena kekuasaannya sangat luas hingga memakan separuh lebih daratan pulau Borneo itu gaung kebesaran raja jin masa lampau bergelar Pangeran Agung Borneo ini jauh lebih populer dibanding presiden Indonesia di alam manusia usianya tidak ada yang tahu persis namun diakini sudah ada sebelum orang bule di Belanda mendarat di bumi jamrut katulistiwa itu bahkan jauh sebelum Kalimantan dihuni bangsa manusia sebagai anak-anak dayak bahkan menjalin berkah sahabatan dengan jin sudah bukan barang aneh anak dari suku bedalaman ini punya bahasa sandi tersendiri untuk memanggil sahabatnya agar bersedia datang dari alam gaib ke alam manusia beda dengan mantra para supranatural yang sepanjang berkelok-kelok bagi anak dayak hanya cukup menyebutkan beberapa kata ke arah batang pohon tua dan besar hanya dalam hitungan menit dari dalam batang pohon raksasa itu keluar jin dalam wujud anak seumuran anak manusia yang mengundangnya kedua bocah dari dua alam berbeda itu pun terlibat permainan tanpa rasa takut ataupun jengah hingga berjam-jam mereka menghentikan permainan mana kala di tempat itu melintas manusia dewasa ataupun orang tua si anak manusia tetapi sepanjang pemantauannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi aktivitas permainan kedua bocah dari dua alam berbeda itu pun tidak akan terusik bagaimana jadinya jika ada anak manusia yang secara tidak tidak sengaja memasuki atau tersesat ke dalam kerajaan jin tentu ada dua kemungkinan jika masih beruntung manusia bersangkutan akan menemukan jalan keluar dari alam jin ke alam manusia tetapi jika alpes bisa-bisa sepanjang sisa umurnya terjebak di alam jin lalu bagaimana jadinya jika manusia tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran sehingga dianggap layak untuk dihukum peristiwa mencekam yang dialami nurianto 45 tahun seorang transmigram asal Kabupaten Indramayu Jawa Barat yang mengadu nasib di daerah Sungai Nyamuk Desa Lampahan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan Kang Nur biasa dia di Sapa diadili di hadapan Hakim wilayah di Kerajaan Pangeran Agung Burneo mampukah dia selamat dari vonis Hakim pengadilan bangsa jin dan menemukan jalan keluar ke alam manusia Kang Nur terlahir dari keluarga buruh nelayan di desa Ujung Kebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Jawa Barat sejak anak-anak dia sudah akrab dengan pekerjaan sebagian nelayan tetapi ganasnya gelombang pantai utara secara tragis melahap nyaris dua pertiga daratan desa Ujung Kebang rumah Kang Nur termasuk menjadi korban ganasnya gelombang laut Jawa Pandura tanpa sisa apapun Kang Nur dan istri serta seorang anaknya didaftarkan pamong desa setempat menjadi peserta transmigran yang dibiayai dinas kependudukan setempat tanpa keluar biaya seperser pun Kang Nur diberangkatkan ke daerah Sungai Nyamuk desa Lampahan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan di desa Lampahan dia menerima satu rumah sederhana dengan dinding dari papan kayu dan atap dari lembaran seng sebagai sumber penghasilan dia mendapat hak mengelola dua hektare perlahan yang sudah dibuka pemerintah daerah tempat sebelum mendapatkan penghasilan selama dua tahun Kang Nur maupun para transmigran lain menerima jatah hidup dari dari pemkab Indramayu berupa beras lauk dan kepeduhan dapur lainnya secara sekilas Kang Nur tidak lagi terbelit kesulitan yang seperti yang membelitnya selama tinggal di desa Ujung Kebang Indramayu tetapi situasi dan kondisi transmigran yang jaraknya antar rumah penduduknya saling berjauhan mengundang malapetaka suatu siang di awal Maret tahun 2000 Kang Nur uring-uringan pasalnya biasanya pada jam-jam itu rokma 40 tahun sudah datang ke ladang mengantar makanan pagi entah kenapa hampir tengah hari istrinya itu masih belum juga datang sambil menahan dongkol disertai deraan lapar yang melilin Kang Nur meninggalkan ladangnya maksudnya hendak mendamprat sang istri yang telat mengantar makan pagi satu jam perjalanan membelah ke perkebunan Kang Nur tiba juga di rumah sederhana itu rumahnya terlihat sepih dia sengaja muncul dari pintu dapur keheningan rumah memancing kecurigaan laki-laki berpostur kurus itu pun beranjak meninggalkan dapur menuju ruang tengah saat melintas di depan pintu kamar tidur detak jantung Kang Nur nyaris berhenti sangat jelas dia menyaksikan tubuh polos istrinya terkapar di lantai dengan beralaskan kain pakaiannya sendiri Kang Nur langsung menubruk seraya menanyakan peristiwa sama yang dialami terpatah patra Rokmah menjelaskan kalau dirinya selama dua jam lebih jadi bulan-bulanan aksi pemerkausan lima orang pria tidak dikenal setelah menjelaskan wanita beranak satu pun itu pun langsung pingsan dalam pelukan suaminya Kang Nur murka tapi karena yakin kelima pria pemerkaus istrinya itu kelompok penjahat yang biasa bersembunyi dari kejaran polisi di dalam hutan Kang Nur tidak bernyali untuk melakukan pengejaran dia sadar pengejarannya bukan saja sia-sia bahkan akan mengundang bahaya besar terhadap dirinya apa jadinya jika dirinya tewas dibantai kelompok penjahat itu bagaimana nasib istri dan anaknya atas pertimbangan itulah aib yang dialami istrinya itu hanya dicatat dalam membatinnya sendiri tetapi tiap kali membayangkan tubuh istrinya menjadi sandapan lima pria pejat amarahnya langsung naik ke kepala pada puncaknya kejiwaan Kang Nur mulai terguncang selang satu bulan setelah peristiwa itu Kang Nur meninggalkan rumahnya menuju ladang anehnya jalur ladang seluas dua hektare itu dia tinggalkan dan makin lama langkahnya makin jauh meninggalkan daerah sungai nyamuk dimana lokasi tersebut sudah dibuka pemerintah setempat buat aktivistas para transmigran beberapa jam berikutnya langkah Kang Nur memasuki belukar setinggi paha dengan pepohonan raksasa yang sangat rapat di sekelilingnya kini Kang Nur sudah melangkah memasuki belantara Kalimantan yang tersohor itu koresan duri pada petis dan paha sedikitpun tidak dia rasakan bahkan darah yang mulai memenuhi telapak kakinya akibat koresan duri dia abaikan seharian penuh tanpa henti dia melangkah menerobos rapatnya belukar dia mengendikan langkah saat tenaganya sudah terkuras habis disertai perutnya yang sudah kandas dia duduk di bawah pohon ukuran sedang di samping pohon berpostur raksasa menjulang langit selama mengayunkan langkah laki-laki kurus itu lebih banyak menunduk mengamati belukar yang akan dilalui hanya beberapa kali saja mendongakan wajah ke langit yang sebagian terhalang rimbunan dedaunan pada saat mendongak ke atas sontak langkah kakinya terhenti bahkan nyaris berhenti bernafas mana kala dia menyaksikan pohon kantil yang menaungi kepalanya tetapi bukan karena daunnya yang rimbun hingga menyontakkan langkah kakinya melainkan ada keganjilan pada bentuk kembangnya diantara ratusan dan bahkan ribuan kuntum kembang yang mekar itu diantaranya ada dua kuntum kembang kantil yang unik ganjil dan horor dimana satu kuntum bentuknya berupa perempuan bugil secara utuh sebesar lengan orok manusia dan satu kuntum lainnya hanya sebatas pantat hingga ke ujung kaki yang juga telanjang begitu kesimanya hingga kang nur belasan menit lamanya mengamati keganjilan kembang kantil dan saat menurunkan wajahnya dia terlonjak mundur apalagi yang telah terjadi kening kang nur berkerut tiga lipatan betapa tidak di bawah kakinya kini tak ada lagi jal pelukar ditoleh ke penjuru angin tak ada batang-batang dalam pohon besar gajah itu semuanya lenyap secara misterius selain hanya pohon kantil yang masih bertahan pada posisinya tanah yang dia injak terasa empuk agak berpasir sekali lagi diamati jarak di kejauhan sana sejauh mata memandang hanya ada gurun pasir sangat senyap di langit tak tampak bola matahari sehingga situasinya cukup temeram begitu juga saat peman pandangan diedarkan ke belakang tubuhnya sejauh mata memandang hanya ada gurun pasir dengan lembahnya yang landai di antara bukit-bukit gundul keputusan pun sangat sulit untuk diambil apakah melangkah kembali ke belakang atau melanjutkan langkah ke depan menuju daerah yang sama-sama asing bagi kang nur tetapi apapun yang akan terjadi laki-laki di ambang putus asa itu memutuskan untuk tetap melanjutkan langkah meninggalkan pohon kantil yang misterius itu tak kenal lelah dan haus langkah kang nur terus terayung tanpa arah hingga satu lembah sudah dilalui dan kini bergerak mendekati bukit gundul setinggi ratusan meter pada puncak bukit kang nur menghentikan langkah menatap lembah di depannya kali ini perasaan yang semula kalut berubah agak kiram di lembah sana terlihat kesibukan manusia menyerupai kota kecil tidak menunggu lama bukit gundul ditinggalkan tergesa-gesa menghampiri keramaian penduduk perjalanan menyusuri lembah memancing datangnya rasa lapar dirak dia meraba saku celana panjangnya tak selembar pun dia bawa uang lalu pakai apa beli makanan di sana dalam kondisi panik langkah kang nur sudah memasuki hilir mudik orang apakah benar-benar orang Astagfirullah dimana aku sekarang makhluk macam apa mereka kang nur membatin orang dalam jumlah banyak yang berada di sekeliling terkesan cuek ataukah mereka tidak melihat keberadaannya tetapi yang membuat kang nur takjub bentuk mereka kurang lazim dalam artian bentuknya tidak proporsional ada orang kurus tetapi perutnya sebesar pedaringan tempat penyimpanan beras ada orang kurus kepalanya besar menyerupai balon ada juga yang sebaliknya badannya gemuk luar biasa tetapi kepalanya hanya sebesar butiran kelapa gating mereka mundarmandir dengan berbagai aktivitasnya masing-masing sekian lama terjenung tak sadar lapar pun mendera perutnya akibat sangat lapar jari jemari tengah mengulai bengep gemetar pada puncak deraan lapar ekor mata kang nur membentur bongkahan roti di atas kerobak yang ditarik laki-laki berbadan besar dengan kepala mungil saat gerobak tepat melintas di sisinya satu bongkahan roti disambar secepat gilat baru saja menyembunyikan bongkahan roti sebesar bata merah itu kebalik baju gerobak langsung berhenti laki-laki besar itu menghampiri seraya membentak sangat kasar sambil menggeledah baju hingga ditemukan bongkahan roti dengan barang bukti di tangannya laki-laki itu teriak-teriak maling hingga puluhan laki-laki berbagai bentuk mengupuk mengepung dan meringkus kang nur tidak berapa lama tiga laki-laki berjubah mengendari kuda putih muncul dari kejauhan kedatangan ketiga laki-laki parlende itu orang-orang yang meringkus kang nur langsung menjelaskan kasus pencurian yang dilakukan kang nur ternyata tiga laki-laki berkuda itu tak lain Hakim wilayah tiga laki-laki itu berdiri berhimpit-himpitan menghadap Kang Nur laki-laki yang berdiri tengah mengeluarkan buku tebal lalu membacakan pasal-pasal yang kurang dipahami Kang Nur selesai membaca pasal-pasal dari buku tebal Hakim ketua itu pun menjatuhkan vonis potong tangan kanan atas perintah Hakim Kang Nur diarah menuju gedung kokoh yang tidak lain gedung penjara Kang Nur didorong ke dalam ruangan penuh orang-orang yang kemungkinan tahanan lalu pintu bergeru jika digembok dari luar diamati puluhan laki-laki dan perempuan yang ada di ruangan cukup temaram itu tak sadar Kang Nur bergitik penuh ketakutan pasalnya anggota badan orang-orang penghuni ruangan itu tidak utuh lagi ada yang buntung dengan latangan kanannya ada yang lengan kirinya atau kedua tangan seluruh buntung ada yang tanpa hidung tanpa bibir bahkan ada yang tanpa kaki tentu saja mereka tidak cacat lahir melainkan akibat hukuman yang dijatuhkan Hakim atas perbuatan jahat yang dilakukan Ya Allah tidak rela hamba harus kehilangan tangan hanya karena mencuri sepunggah roti rindih Kang Nur penuh urayan air mata entah berapa jam dia tercendung dengan air mata sesekali membasahi pipinya yang kurus tirus lamunan itu pun sontak buyar manakala langkah berat berhenti di depan pintu jeruji Kang Nur tidak bernyali mendongak karena pasti yang datang itu seorang algojo yang akan memotong tangan kanannya siapa di antara kalian yang bernama Nurianto bin Carmadi bulu kutu Kang Nur langsung meremang mendengar namanya disebut karena tak ada sahutan laki-laki di depan pintu jeruji kembali melempar pertanyaan yang sama saat itulah Kang Nur berani mendongak menatap laki-laki di depan jeruji ternyata tidak seperti yang dibayangkan laki-laki di depannya sangat tenang bahkan ada sorot berkasih dari sorot matanya jangan takut aku sudah diizinkan Baginda Pangeran Agung Borneo untuk membawamu keluar dari kerjaan ini kata laki-laki jumawa itu apakah tanganku tidak jadi dipotong Tuhan tanya Kang Nur Iya atas permintaan Baginda Raden Werdinata putusan Hakim dicaput dan kamu akan aku bawa kembali ke alammu tutup Tuhan sendiri siapa tanya Kang Nur aku Patih Jongkara putusan Baginda Raden Werdinata penguasa Raja Pulomas Indramayu kure Patih Jongkara usai bercakap-cakap pedugas sipir membuka gembok pintu jeruji dan menyuruh Kang Nur untuk keluar baru saja berdiri di luar pintu jeruji tangan Patih Jongkara langsung menggambit ketiak kiri Kang Nur laksana tengah membetot susah dipercaya tubuh Kang Nur terlempar jauh dan punggungnya membentur sesuatu sambil merintih kesakitan Kang Nur berjuang untuk duduk dia celingukan kesana kemari saat itu baru sadar kalau dia kini duduk diantara selah akar tertimbul pohon raksasa beberapa langkah di depannya tampak belukar dan pohon kantil Alhamdulillah sekarang sekarang aku sudah kembali ke alamku bisik Kang Nur saat itu hari masih pagi Kang Nur melangkah tertari-tari memutar badan menuju ke arah rumahnya pasti semalaman tadi istrinya sibuk melakukan pencarian pikirnya memasuki ladangnya Kang Nur dibuat kaget sebab tanaman kelapa sawit di ladangnya sudah tumbuh tinggi bahkan sedang berbuah lebat lalu muncul dua laki-laki sebayanya Kang Nur langsung menyapa mereka maaf pak apakah ini ladang sawit punyaku tanya Kang Nur kedua laki-laki itu saling berpandangan satu sama lain lalu salah satunya menjawab maaf Bapak ini siapa sudah enam tahun aku pengelola seladang sawit ini Bapak jangan gurau biarpun ada yang aneh aku sangat hafal dan yakin sebab akulah yang menanam sawit di ladang ini pantah Kang Nur sekali lagi maaf Bapak siapa aku Nuryanto pemilik ladang ini Bapak siapa dan alasan apa Bapak mengaku sebagai pemilik ladang ini tanya Kang Nur keduanya kelihatan tambah bingung campur kaget ini sulit diterima akal aku memang beli ladang ini berikut surat-surat atas nama Nuryanto lalu Bapak beli ladang ini lewat siapa aku beli dari Bu Rokmah enam tahun lalu loh dia kan istriku dimana dia sekarang Rokmah dinikahi sopir perusahaan pupuk Kaltim kini tinggal di daerah Kutai Kertanegara Kalimantan Timur jelaslah laki-laki itu Kang Nur giliran yang terloncek kaget ah Bapak bergurau terus kapan istriku menikah setelah menjual ladang Bu Rokmah diboyong suaminya ke Kutai ya kira-kira enam tahun silam Kang Nur tidak percaya bergegas dia lari meninggalkan dua laki-laki tadi menuju rumahnya kembali dia dibuat bingung rumah yang dia tuju sudah berbeda jauh kini sudah ada tiga rumah cukup mewah dengan dinding bercat kuning dan di teras dijumpai seorang wanita parubaya tak dikenal bersama dua anak kecil ya Allah apa yang sesungguhnya telah terjadi mana mungkin aku meninggalkan istriku selama itu padahal aku masuk tahanan tadi hanya semalam lamunan Kang Nur buyar bersama mendaratnya tepukan pada pundaknya bukankah kamu Kang Nur Kang membalikkan badan dan di depannya berdiri Arsyad bersama Transfiguran dari Indramayu tapi kondisi Arsyad jauh lebih tua dibantung dibandingkan saat Kang Nur meninggalkan rumahnya mohon dijawab Kang Arsyad kemana istriku sekarang tanya Kang Nur setengah menangis aku sendiri kaget kamu ternyata masih hidup jawab Arsyad dituturkan Arsyad delapan tahun silam Kang Nur dinyatakan meninggal di santap binatang buas di tengah hutan segala pencarian gagal total selang dua tahun setelah hilangnya Kang Nur datang sejumlah armada truk mengangkut pupuk untuk dijual di perkebunan ladang sawit dari sekian banyak sopir salah satunya naksir Rokmah yang dinyatakan janda kembang hingga keduanya sepakat untuk menikah karena statusnya sopir pabrik pupuk Kaltim Rokmah diajak pindah ke Kutai untuk tinggal di sana sebelum berangkat ke Kutai seluruh ladang sawit dijual kepada penduduk lainnya yang berminat mendengar penjelasan Arsyad lemaslah sepasang dengkul Kang Nur sebab ternyata dia sudah berdelapan tahun meninggalkan alam manusia karena iba Arsyad mengajak Kang Nur untuk tinggal di rumahnya yang hanya berselang beberapa petak dari ladang sawit miliknya itulah sebuah kisah seram sekaligus memilukan yang dialami oleh Kang Nur semoga dapat kita ambil pelajarannya ambil baiknya dan buang buruknya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam halal selamat menikmati